selamat pagi sobat ngalas hari ini akhir pekan Sabtu 2022 seperti biasa di akhir pekan ini saya akan ajak kalian jalan-jalan kita telusuri persona wisata yang ada di Kediri Kediri lagi bersama saya di channel Bang Cemplon Jalan-Jalan atau Solo Wiking yuk ikuti terus perjalanan saya kita ambil perlengkapan tadi sudah saya siapkan nah ini persiapan seperti biasa tas kebanggaan Bang Cemplon siap untuk mengeksplorasi persona Indonesia kita telusuri terus Kediri lagi yuk kita berangkat semuanya sudah siap bismillahirrahmanirrahim selamat pagi sobat kita sudah sampai di tempat tujuan camp kita kali ini tetap di lembah wilis di lereng wilis lagi kita akan naik ke gunung kelocok atau di sekitaran patu bengkah ini kita sudah sampai lokasi kita di gunung kelocok gunung kelocok ini kalau bahasa jawanya dulu kelentean daripada gunung wilis di sana di atas sana nanti ada tempat yang eksotik untuk kita eksplor jalurnya lewat sebelah sana nanti kita akan mendirikan campground di sekitaran watu belah di atas sana yuk ikuti terus Bang Cemplon jalan-jalan oke yah ini guys perjalanan awal menuju watu belah ini hiking pertama saya di tahun 2022 Januari persisnya Sabtu inilah jalanannya ini view-nya masih di bawah terus ini kayaknya biasanya eh rame kalau malam minggu kayak gini banyak para hiking yang nanti di sana mereka mendirikan campground agak getar-getar ya karena memang enggak pakai stabilizer terus terus masih jauh masih satu jam perjalanan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 5 menit saja istirahat. Karena perjalanan juga masih sekitar 30 menitan lah untuk sampai puncak Gunung Klodok ini. Kalau dari bawah tidak begitu tinggi ternyata lewat jalur ini. Karena biasanya jalurnya tidak lewat sini. Ada tiga jalur untuk pendakian ke Gunung Klodok ini. Dua wisata. Yang satu ada patu bengkah. Patu belah. Atau yang satunya apa yang namanya lupa. Itu ada monumen pedang ditancapkan. Oke saya kira cukup. Lanjut lagi ya. Kita lanjutkan terus perjalanan. Ini masih jauh. Nyamuknya agak banyak. Agak banyak guys nyamuknya guys. Tapi. Tentu tadi bawa. Moisturizer apa namanya ya. Minyak lah pokoknya biar tidak dingin nyamuk. VIEW-nya. Terus. Wow. Mulai masuk. Bebatuan. Di sini. Jalannya memang. Banyak bebatuan. Sirik khas dari Gunung Kletek. Atau Gunung Klodok. Tidak begitu banyak debu. Tidak terjal hati-hati. Masih rimbun loh. Di sekitarnya. Semoga tidak hujan. Terus. Bebatuan terus. Ya. Jalan pendagian Mulai capek Buka soro nyari rumput Jam berapa ini Masih Belum nyampe tujuan Gelap Jalurnya sekarang Bercabang cabang Bingung sampean Tapi Kalau ngelihat dari Posisinya ini Masih Apa ya Ingat-ingat sedikit Sudah hampir nyampe Ketempat tujuan Tapi terus Tetap semangat Tetap semangat Sampai tujuan Demi Menghibur anda semua Ya Di luar prediksi ini tadi Tapi Alhamdulillah Tidak hujan Cuaca Mendukung Semoga saja Walaupun Tadi petir Menyambar Suara Guru Menggelegar Tapi muka-muka Tidak hujan Tetap terus Jangan lupa Subscribe Like dan share Sebanyak-banyaknya Untuk Mendukung Channel Bang Jemplon Terus lanjut ya Oke Nah Ini Lokasi Tempat saya Istirahat ya Ini belum nyampe Ini Nah ini jalurnya Jalurnya Tidak kelihatan ya Lokasi Istirahat Yang kesekian kalinya Lokasi sekitaran Waduh Gelap Ini Jalannya 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 Udah Gak landai Tapi nanti Kalau hampir Nyampe puncak Agak Nung Wajah ya Itu mulai Kelihatan Nanjaknya Di atas Pohon besar Lokasi Sekitaran Untung Senternya Ini Lumayan Ini Aduh Ini ya guys Lokasi Sekitaran Oke Kita lanjut Berangkat Sudah cukup Istirahatnya Alhamdulillah Kita sudah sampai Guys Lihat Kita Kasih Lihat View-nya Di sana Kelihatan Wisata Kota Kediri Lihat Waduh Angle-nya Ini Kalau boleh dibilang Seperti Apa Bukit Bintang Yang ada Di Malang Seperti Di Payong Oke Kita Aduh Hujan Udah ya guys Saya tutup dulu Kameranya Nanti Saya mau Pasang Flashnya dulu Terus kita Diriin tenda Oke Oke Terus Sekutin ya Lanjut Oke Kita Nanti Diriin tenda Di sekitaran sini Karena Lumayan datar Bersih Yang penting Tidak ada Semut Ini juga bekas Ada Apa namanya Api unggun Kita disini Alhamdulillah Dapat teman Banyak Rame Di beberapa tempat Ada yang dirikan Tenda juga Nanti kita samperin ya Yang penting Kita udah nyampe Ini perjalanannya Udah gak kuat Saya gantungin Lampu dulu Oke Turunin tas dulu deh Berat Setelah itu Baru nanti Peralatan Peralatan Camping Kita kuatkan Yang penting Nanti Lightingnya Bisa dapat Keluarin Aki Sementara Pakai ini dulu Kelihatan ya Guys Alhamdulillah Ini tempatnya Main bagus Pasang Tenda dulu Guys Ini hujan Sudah mulai Turun Aduh Kita gelar Matrasnya Matrasnya disini Nanti Kita pindah disini Disamping Apa namanya Tenda Karena Agak terjal Batu-batunya Enggak Lokasinya Kurang datar Lagian juga Nanti Tadi setelah Saya lihat Viewnya Kediri lagi Top Marco Top Kalau malam Jadi Perjalanan Yang melelahkan Tadi Terbayarkan oleh Keindahan Pesona Kediri lagi Ini langsung Seperti biasa Lanjut Kita masak Kopi dulu Biar Press Biar kembali lagi Oke Kita siapin ya Biar kembali lagi 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 juga masih panjang sambil menungguin air masak si bekal saya mana ya yang enggak digunakan saya masukkan dulu hari ini ini betul tetap di tas andalan tas merah seperti biasa indomie pakai indomie jumbo tapi ini buat sarapan besok aja malam ini tadi saya spesial bawa ingin masak masakan aduh ini pecah ini masakan orang desa tadi bawa kalian tahu tiwul tiwul ini se jenis nasi tapi terbuat dari singkong ini tiwul hitam kalau orang desa pasti kenal semua namanya tiwul untuk bumbu-bumbu masih tetap di kotak yang sama kita tuangkan dulu disini buat merendam jadi proses masaknya tiwul itu harus direndam dulu ya ini direndam sekitar paling 10 menit lah kita buat kita buat masak apa bahasia nanti dulu yang penting kita masak dulu kita tinggal turun ini sudah terendam semua ini proses masak tiwul nanti awalnya seperti ini ya harus direndam dulu sekitar 10 menit kita diamin sambil nunggu air matang buat kopi oke enak loh guys tiwul ini kalau orang zaman dulu masak karena nasi beras juga mahal ini alternatif satu cangkir buat seperti biasa iklan Nescafe ini nanti temen sampai pagi kopi kalau gak ada ini aduh juga buat recovery tubuh ya setelah nanti apa namanya perjalanan kita tadi yang begitu melelahkan kena kopi ada gula terus kopi cafe ini kan nambah bisa merekro apa namanya recovery tubuh setelah capek oke 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 nanti kan dulu kompannya hemat gas kita tuangin kopinya oke wow pas pas mantap bro udah gak sabaran tapi kalau diminum ya ini udah gak sabaran minum tapi ya gitu panas kita tunggu agak dingin dululah ya langsung diminum ini mulut ya kebakar kawan aromanya aromanya mantap mantap aduh oke pengaduknya ini loh yang bikin tambah sedap tadi kan ya ini mari mari sobat nyelas kita recovery tubuh dengan aroma kopi kita seruput dikit-dikit ya tapi ya panas masalahnya tapi udah gak sabaran pokoknya top lah oke kita simpen dulu ya kopinya biar awet panas simpen dulu ganti kita masak ini masak diwool ini prosesnya nanti panjang kita lihat dulu diwoolnya oke sudah siap untuk dimasak kita tiriskan dulu airnya buang ya sampai benar-benar habis terus kita ini lanjutkan lagi masaknya posisinya posisinya agak sulit ini medannya karena namanya juga wisata apa namanya lokasi di watu belah jadi banyak pebatuan disini oke ini proses masaknya sebenarnya karena masak nasi diwool itu dikukus karena tadi ya gak mungkin tau kita bawa kukusan ini juga caranya gimana ini akal-akalan saya sendiri nah ini kita masukkan sini biar panas dulu terus kita tuangin disini nah ini aduh ini ada yang jatuh lagi bayang nih kita kukus kita kukus ini kita sambil ngopi jalan-jalan yuk seperti yang dari awal tadi saya bilang karena ini malam minggu memang disini adalah tempat lokasi destinasi wisata campground di sekitaran sini banyak yang menirikan tenda jadi judulnya sebenarnya kan kita solo camp tapi karena memang lokasinya memang destinasi tujuan dari semua warga yang suka camping ya disini yuk kita kenalan sama mereka tadi sebenarnya beberapa sudah kenalan orang adventure kalau ketemu di jalan ya harus saling menyapa nanti kita ngobrol-ngobrol biar ada suasana lain daripada video-video sebelumnya kita ngobrol disana yuk langsung ikuti perjalanan saya nah ini kita sambil nunggu nasi masak ya agak lama nanti kita samperin teman-teman kita yang ada di sekitaran sekitaran sini mampu biar nyala untuk nungguin tenda ini view-nya saya kasih lihat dulu view-nya wisata pesona ke diri lihat kotanya waduh wih itu kayak apa namanya bintang bintang penjajaran ini sebenarnya kalau kita solo camp ini kayaknya salah benar orang-orang bawa pasangan lihat nah untuk yang kalian sudah punya pasangan kalau jomblo mah gak usah di ajak lah biar solo camp sendiri tapi yang punya pasangan kalian majib kesini wajib lihatin ke diri pada malam hari kayak gitu loh indahnya tuh wow bagus kan bayangin kalau kalian berdua sama pasangan ngelihat kayak bintang yang bergedip-gedip ngedipin kita romantis bro tapi ya berjalannya ada perjuangan ada keindahan oke yuk kita ano ya kita ke teman-teman yang ada di sebelah kita kenalan dulu jalannya kayak gini halo masih masak apa ini tadi udah masak-masak waduh masaknya udah selesai gak nawarin padahal kita tetanggaan loh begini ini ngomong-ngomong rombongan dari mana ya pace mas pace ganjuk udah mbak gak apa-apa di mbaknya dua masih empat berarti yang dua pasti jomblu ini ya kok gak bakar-bakaran mas gak bikin mas yang punya pasangan yang dua tinggalin sini ya yang dua lihatin sana mas wah pesonannya indah oke lah lanjut ya mas mbak lanjut saya tak lanjutin masak oke nasi goreng nasi goreng kita sudah matang ini benar-benar matang kita coba dulu masuk nah setelah matang saya kasih tau malam ini ganti saya mau masak nasi goreng di world special made in bang jemplon kalau mau tau rasanya komentar di bawah request nanti saya pamerin aja oke udah selesai ya jadi air kita buang dulu ganti oh iya lupa kopi lagi ya bro masih panas kopi dulu hmm nikmatnya oke kita matikan dulu kompornya kita siapin bumbunya untuk bikin nasi goreng ala bang jemplon di mana ini di puncak kotok atau tepatnya di watu belah ini bumbunya kita siapin untuk lepas oh iya ini spesial bang jemplon kalau mau masak pakai samurai sakti tapi untuk membukanya seperti biasanya ritual dulu ya bro ya samurai sakti untuk ngupas bumbu kita siapin bawang putih karena porsinya itu sekitar untuk banyak ini kalau bisa ya buat sarapan besok kita kasih 2 siung bawang putih ini untuk stamina terus bawang merah merahnya tadi sebentar nah ini bawang merahnya ada 3 siung kita kupas dulu ini biar ini biar aromanya mantap jiwa ini kalau disini ambil cerita ya sobat ngelas kalau setahu saya gunung klodok ini kalau gak salah pernah ada cerita itu namanya berasal dari kata klentek atau ya apa ya gunung klentek ceritanya dulu katanya klentek 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 ini adalah puncak daripada gunung wilis karena ketinggian mungkin ya terus atau karena apa dia terbelah jadi dua dan puncaknya ada di bergeser sekitar 20 kilo dari lokasi puncak disini oke lanjut masak lagi aja nanti kita kasih daun berambang ini udah kita kasih cabai cabainya dua aja oke kita tumbuk ya gak usah repot-repot bawa apa apa itu namanya untuk ngulek pakai ini aja nguleknya pakai samurai sakti bang jemplon tunggu tumbuk eh lepas dulu lompat bro aduh potong dulu nah gak usah terlalu halus yang penting nanti bercampur dengan nasi diwal nya sampai ini kalau camping ya gini gak usah teripot-repot pasti enak kok Satu karena lapar Dua Memang bahan cemplu ini Ahli masak loh bro Sudah terbukti Kalau saya masak ya pasti saya habiskan Berarti kan enak Oke sudah cukup Halus Halus Tetap bawa bekal ini tadi Aduh garamnya Kena air kayaknya ini Wah nanti ya Rezeki Kalau pas dapat asin ya asin Nganduk terus Sampai kering Sampai kering ya Ada yang gosong tadi Terus kasih Gula Mana ini gula tadi Ini gulanya Nanti bawa sedikit Sebenarnya menghindari sih gula Tapi kalau tidak pakai ini Nanti tidak Seru Sedikit saja gulanya Oke sudah Terus Kasih seasoning ya Penguat rasa Nah ini masih ada sosis Masukkan sekalian Tadi sebenarnya dari awal Masuknya Tapi enak kok Oke Nambah aroma Aduk lagi Aduk-aduk terus Sampai benar-benar Tercampur Sudah hampir matang Lihat baru Tampilannya aja Udah menggoda Aduh asiknya Hmm Kalian gak pingin Pingin sini Saya sekarang ada dikodok Di watu belah Lanjutin lagi Terus kayaknya udah hampir matang Sudah matang sih sebenarnya Biar lebih tanak lagi Nah kita cicipi dulu Cicipi ya guys Ntar kurang asin Oh iya Kurang Nah garamnya tadi Basah ini Kita main lagi Sebagai sumber mineral Garam ini Kita pakai garam halus Ini juga produknya Dari Revina Iklan lagi Barangkali Dapat Endorse Dari Indofood bro Perusahaan gede bro Aduk lagi Sikit lagi Seasoningnya Biar Tambah mantap Oke cukup Kita makan Kita gak pernah bawa piring Terus terang Dia seadanya aja Yang penting kita Wah buahnya tadi Saya gak nyangka Ini Panas Ini nanti sebagian buat Sarapan besok pagi Dipanasin lagi Baik Bismillahirrahmanirrahim Cobain Tampilannya Seperti apa Ini Kita Kasihkan Dulu Bentar Biar kayak Cef Juna Kita kasih topengnya Bentar Saya kok kurang maram Oh ya Oh gak ada Bentar ya bro Bentar Ini Liatin terus Tapi Jangan tinggalin Ini saya kasih Ghandis namanya Lah Padahal dulu Sekolah Jurusannya Teknik Ini Belajar jadi Tata Buka Oke Wesh Hmm Komplet Kalau bawa bekal bumbunya Ini Ini dia Tampilan Dari Masakan Bang Cemplon Di Wisata Pasu belah Kelotok Kediri lagi Yuk kita makan Udah jangan lama-lama Udah lapar banget Ini Cef Juna Gimana Masakan saya Garnisnya juga Low complete Oke Oke Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Mantap Mantap Loh Saya sendiri juga Kaget kok Enaknya kayak gini Kurang pedis Tapi Tapi Pencet aja Saya mau coba Coba Lihatnya Enak Enak pokoknya Oke Habisin Habisin Dah Kalau saya Makanya Enggak kuat Masih sisa Banyak Enggak kuat Terlalu Kenyang Buat sarapan besok Ini jam juga sudah Hampir jam 12 Sudah capek Terus Lampu kota juga Sudah mulai padam kan ini Kabut juga Sudah naik dari tadi sih Kalau kabutnya ini juga mulai agak dingin Kita langsung Beres-beres Biar semutnya juga Tidak terlalu banyak Langsung lanjut tidur ya nanti Buat mulin stamina Besok pagi kita Explore sekitaran Sini View-viewnya Keindahan dari Gunung Lodok Tepatnya ada di Watu Belah ini Sudah kita langsung beres-beres Terus istirahat ya Ini saya beresin dulu Biar semutnya Tidak terlalu banyak Oke Samurainya dimasukkan Simpan sini Biar tidak di Kerubuti semut ya Masukkan semuanya Ini biar di sini Biar di sini Biar di sini semua Biar di sini Lanjut ya Lanjut ya Pakai lampu Yang kemarin Yang otomatis bisa Nyalakan diri Oke Nanti kamera kita pindahin di depan tenda Kita tidur Sudah Jam Hampir jam 12 ya Jam Jam 12 Waktunya kita Tidur Biar stamina Tambah untuk besok Lanjut aktivitas Oke Lampunya mati Nyala Mati Nyala Ini otomatis Nanti kalau saya sudah tidur Mati sendiri Tidak apa-apa Selamat tidur Sampai ketemu besok pagi ya Sobat Baik Bismillahirrahmanirrahim Sampai ketemu Sampai ketemu Siangan jam Hampir jam 6 Capek Betulan Nyamuk juga banyak Oke Lanjut Bikin kopi ya Bikin kopi ya Batanya Capek semua Sakit Tepan Tidak rata Banyak Batuan Ganjeng Oh masih Oh masih Nah ini masih ya Bikin kopi yuk Tidak rata Air Tadi kita Tadi kita kill dengan Momen Sampai sedikit ya Tapi Tapi tidak apa-apa Tadi sudah Dari semalam Pasang HP mulai semalam Nanti Kita kasih lihat Untuk Timelabenya Oke cepat Langsung Masak Kopinya ganti Ini di sekeliling Ini di sekeliling kita ini Banyak teman-teman Yang bikin Sobat ngalas Yang bikin tenda Sama-sama juga Sudah persiapan Mau Bongkar tenda juga Mungkin Nungguin Siangan Dikit Sambil melihat Matahari Dan Viewnya Di kota Kedirijak Juga Sudah mulai Terlihat Rutinitas Pagi Bangun tidur Minum Kopi Nikmat Mantap Ya kapal api Kalian wajib coba Pokoknya Naik kesini Gunung belah Tungguin Sampai Sunrise Bikin kopi Seruput kopinya Mantap Lanjutin Masak Masak Oke ya Masak Ini Bisa semalam Semut 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 Kita buang ya Dikasihkan Kemahluk yang lain Oke Masak 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 Ini Juga Buat Pembas taninya Kita masak Akhirnya Habis Aromanya Yang penting Aromanya 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 Khas Indomie Seleraku Ada yang kurang Biar tambah Mantap Masih ada Sisa sosis Sama Mat Tambah Minci Jangan lupa Cabut Lagi Samurai Dari Bang Jeblon Sisa sisi Puanjang Ambil Garfinya Aromanya Sisa sisi Makan banyak lagi Buang ya Kisane Apa Masih diul Goreng Spesial Alapang Jeblon Kali ini Sarapannya Mijumbu Dari Indomie Jumbu Makan dulu ya Sarapan dulu Terakhir nanti Sarapan nanti kita beres-beresin Tenda Lanjut perjalanan pulang Lanjut perjalanan yang Menyulitkan hidup Oke Mari makan Bismillahirrahmanirrahim Mantap Tambah sosis Iya Alhamdulillah Terakhir Terima kasih telah menonton. 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 Bye.